Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sifondal Deni Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Mengenai apa sih itu struk hemorajik Serta apa saja pencegahan yang harus kita lakukan Untuk mengurangi resiko terjadinya struk hemorajik ini Yuk kita simak pembahasannya lebih lanjut Sebelum saya membahas ke pencegahan struk hemorajik Saya akan membahas sedikit mengenai apa sih struk hemorajik itu Struk hemorajik terjadi karena pembuluh darah pecah Sehingga adanya perdaraan di otak Kenapa sih hal ini dapat terjadi? Perdarahan yang terjadi di otak Dikarenakan pembuluh darah mengalami kebocoran Atau pembuluh darahnya abnormal Sehingga terjadilah perdaraan di bagian dalam atau sekitar otak Kebocoran darah tersebut dapat menyebabkan Tekanan di dalam otak meningkat secara tiba-tiba Dengan demikian pembuluh darah ini akan pecah Nah hal ini juga dapat menyebabkan gangguan fungsi otak Yang sangat beresiko menyebabkan kematian Struk hemorajik ini terbagi ke dalam dua jenis Yang pertama ada perdaraan intraserebral Dimana perdaraan ini terjadi di dalam jaringan otak Sedangkan perdaraan subarachnoid Perdaraan ini terjadi di dalam ruang antar lapisan pembungkus otak Penyebabnya itu apa sih? Nah disini ada beberapa kondisi yang dapat memicu seseorang terkena struk hemorajik Yang pertama ada cedera kepala berat Yang kedua tekanan darah tinggi Yang ketiga tumor otak Yang keempat adanya penyakit liver Yang kelima ada efek samping penggunaan obat pengencar darah seperti warfarin Dan yang terakhir adanya kelainan darah seperti anemia dan hemofilia Selanjutnya gejala apa aja sih yang dirasakan oleh penderita? Setelah kita membahas jenis-jenis struk hemorajik tadi Kali ini ada tanda dan gejala seseorang terkena struk hemorajik Yang dapat dibedakan dari jenis struk yang dialaminya Yang pertama jenis tipe perdaraan intraserebral Umumnya timbul tanpa peringatan dan memburuk setelah 30-90 menit Yang pertama adanya kelemahan mendadak Yang kedua kelumpuhan atau mati rasa di bagian tubuh manapun Yang ketiga kesulitan berjalan Yang keempat ketidakmampuan dalam berbicara Yang kelima ketidakmampuan dalam mengontrol gerakan mata yang wajar Yang keenam muntah Yang ketujuh pernapasan tidak teratur Dan yang kedelapan adanya kehilangan kesadaran Nah yang kedua ada jenis perdaraan subarachnoid Nah yang dirasakan dapat sakit kepala yang parah dan secara tiba-tiba Yang kedua kebingungan Yang ketiga terasa kaku pada bagian leher Yang keempat ketidakmampuan dalam melihat cahaya yang terang Yang kelima mual dan muta Selanjutnya ini dia akan merasakan pusing ke jabakan koma Nah disini ada mengenai pencegahan primer sekunda dan tersier pada struk hemorragic Yang pertama ada pencegahan primer Dimana pencegahan ini dilakukan pada orang sehat Atau kelompok beresiko yang belum terkena struk Yang pertama ada peningkatan aktivitas fisik Yang kedua penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan uji Yang ketiga peningkatan pencegahan dan deteksi diri penyakit Yang keempat peningkatan kualitas lingkungan Yang kelima peningkatan edukasi hidup sehat Dan yang terakhir peningkatan perilaku hidup sehat Yang diimplementasikan dalam perilaku cerdik Nah selanjutnya ada pencegahan sekunder Dimana pencegahan ini dilakukan pada orang yang sudah mengalami serangan struk Agar tidak terjadi serangan struk berulang Yaitu dengan penambahan obat pengincer darah seperti aspirin Disamping pengendalian faktor resiko lainnya Seseorang pasca struk tetap secara rutin dan teratur mengontrol faktor resiko Dan yang terakhir ada pencegahan tersier Yaitu rehabilitasi dan family support Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh